Kalo mereka berdua kan sebenernya ujung-ujungnya adalah... Ujungnya sama, caranya mungkin agak sedikit beda gitu ya Tapi yang penting kalo mereka nih sering banget nih Semuanya disetakan secara seksual nih biasanya Diranjang dulu udah baikan, nanti baru ini lah Halo sih friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin Di In Time with Zoya atau waktu-waktu intim kali ini Waktu intim saya adalah bersama Ray dan Pablo Halo Jadi ya, saya pas lagi tamunya mereka nih ya ZFriends Saya tuh baca ininya resumenya itu kayak Terlalu beralak Ini bener nih, ini bener nggak kan kadang-kadang soalnya kalo ada bintang tamu Terus kita dikasih resumen itu kadang-kadang nggak bener gitu kan Pertama kan, pertama bertanya, oh dari Tinder, wah dia terlalu pasangan yang jadian Tinder juga nih gitu kan Aku baca, terus baca lagi, hah mereka menikah dalam 7 hari Jadi mereka kencang cuma kayak 2-3 hari, dilamar hari ke-4, nikah hari ke-7 Terus aku tanya bener nggak? Bener, oke baiklah gitu kan ya Iya bener banget, nggak ada yang direkayasi Dari tahun 2016 terus punya anak, anaknya 1 apa 2 ya sekarang ya? Anaknya 1 Tapi kita masing-masing bawa punya anak sebelumnya Dari pernikahan sebelumnya Dari pernikahan sebelumnya Tapi kalian cukup dong punya anak 1 dari pernikahan ini? Pengennya nanti punya anak 1 perempuan lah pengennya Emang semuanya laki-laki? Iya, 4 laki-laki Itu harus program seada-adaannya sama dokter ya Itu kan tergantung sperma nya dari si laki-laki juga soalnya gitu Memilihan program, udah pengen nanti laki-laki aja PR ya, gitu Jadi, terus udah gitu aku ngeliat nih Wah gitu dalam kehidupan mereka waktu masih 2 tahun punya anak Terus tau-tau hampir mau bercerai gitu ya Terus udah gitu ada ide poligami pula Karena ini rame amat di pernikahan gitu Iya, iya, iya Tapi iya kan? Up and down nya banyak banget loh Karena kita mencoba kan Karena 6 tahun kalian epic banget ya Iya, awalnya kan maksudnya Kok setelah menikah itu ternyata 1 saja tidak cukup gitu kan Akhirnya sering ketahuan, sering ketahuan segala macam Jadi akhirnya aku merelakan poligami apakah itu solusi gitu Sebenarnya ditanya siap tidak siap Tapi kan saking takut kehilangannya gitu Merti nggak? Kalau misalnya kita keras Ini handphone siapa ya? Oh, oke Kalau misalnya kita keras, akhirnya jatuhnya jadi kehilangan dia Nah gitu Kalau misalnya kita nggak nginiin Akhirnya dia nanti ngumpet-ngumpet Kita kehilangan dia secara apa ya Walaupun statusnya pernikahan Tapi hatinya sama yang lain Jadi kita malah jadi Harus bagaimana ya aku menjalani ini gitu Kadang-kadang pernah tuh sampai titik terendah Apa udah deh gua iyain aja dulu nanti Seilain jalan waktu Kalau misalnya di jalan ternyata nggak sanggup Ya udah angkat tangan Yang penting kita udah mencoba gitu loh Apakah itu solusi kan? Awalnya kan rasa seperti itu Kayak gitu Tapi kira-kira itu bisa jadi solusi nggak sih? Ini kita beranda-anda aja ya Pablo? What do you think? Bisa sih Memang dalam satu hubungan itu kan cuma berdua Jadi memang begini laki-laki ini normal lah Ini kalau gua bicara begini nih laki-laki di sana pasti Oh iya 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 Jadi gini Sebenarnya laki-laki itu Dia udah punya istri nih Udah punya istri Dia pasti ada fantasi itu ingin bersama orang lain Akan selalu itu terpikir sama dia Nah kalau si laki-laki ini terlalu dikekang Dikekang, dikekang, dikekang Akhirnya si laki-laki ini nyari Wanita yang ada di sekitarnya dia Yang mudah Yang tidak ketahuan sama istri Yang dekat Yang dekat Siapa itu? Ujung-ujungnya nanti bisa sama ART Karyawan Karyawan Akhirnya jatuhnya seperti itu Dan hal itu gak bisa dilarang Karena itu kebutuhannya laki-laki Kebutuhan fantasi Ray tipe mengekang ya? Enggak kalau dia sangat Membebaskan sekali Bahkan ada di satu momen tuh gua pernah Misalnya gua keluar nih Mau kemana? Mau jalan sama si cewek ini, cewek ini, cewek ini Gua ngomong gitu Dan dia bahasanya Beri yang bersih Jangan sampai jorok Iya pantas sih yang lu bilang gitu ya Kayak gitu Aku cuma itu tetap takutan itu aja Tengok penyakit lah Apalah ya Selalu dia itu Beri yang bersih Jangan jorok Pakai aman Terus dia selalu ingetin Sampai ada di titik itu Pada saat itu Ya menurut gua yang bagus Akhirnya itu sangat bagus sekali Akhirnya gua bertahan panjang sama dia Dan begitu Ke depannya Kira-kira lu masih Membutuhkan Si ide poligami ini Untuk variasi ini Atau Udah gimana sekarang? Apa? Gini Gua ide poligami itu Sebenarnya bukan Istilahnya Serta-merta Ayu gua mau poligami Enggak begitu Itu juga datang dari dia Karena dianya sendiri Oh gitu Dianya itu Kayak merasa bahwa Jorok Kayak udah speechless gitu Lu daripada di belakang deh Gitu ya Mumet ya Betul Daripada lu main-main perempuan Di luaran Lu jinah Apa segala macam Mending lu nikahin satu perempuan Nah itu Kalo dia tipikalnya begitu Kalo gua mana Sebenarnya Gak pengen poligami Bukan takut punya banyak istri Tapi takut punya banyak kertua Ya bener juga ya si friends Sepaket ya Bener ya Lu gak boleh milih-milih Atau mau pilih Jangan yatim piatu aja deh Kan Gak segapa gitu juga Gitu Tapi ada keluarganya ya Minimal ya Ribuh ya Nah kalo misalnya Kita bicara soal ini deh Apa sih namanya Seks edukasi pada anak gitu Apakah kira-kira kamu juga Bisa menyetujui Misalnya Misalnya kita gak tau ya Kan internet dibaca anak Apa segala macem Terus Salah satu anak-anak dari kalian gitu ya Merasa bahwa Ah keren juga nih idenya si papa nih Nanti kalo aku nikah Aku akan melakukan kayak gini Kira-kira Gimana kalian memberikan edukasi Kepada anak-anak Apakah kalian akan menyetujui Atau tidak Bisa hanya nanti Ini anak laki dulu Kita bicara ya Kalo sekarang kan memang Anak gue masih kecil-kecil ya Iya Tapi kalo kita bicara berandai-andai Mungkin nantinya Gak tau nih Apakah bisa berubah Atau engga kan Karena gue belum merasakan Iya bener-bener Tapi kalo seandainya Sekarang Orang gue ditanya Mungkin gue akan jadi orang tua yang paling freedom di dunia ini Kalo gue tipikal Gak apa juga loh Kalo gue tuh Silahkan Apa aja yang menurut lu tuh bener Selama lu satu Tidak merugikan orang lain Iya Kan gitu Lu tidak merugikan orang lain Lu sanggup tanggung akibatnya Betul Lu harus tanggung jawab juga Sama apa yang lu lakukan Gitu Apalagi anak gue cowok semua Suatu saat lu hamilin anak orang Ya silahkan gak apa-apa Ya penting lu tanggung jawab Kalo itu prinsip gue Dari dulu Gue ikutin Cara bokap gue Ngedidik gue aja deh Bokap gue tuh gak pernah mau ngelarang Eh lu gak boleh ya Hamilin anak orang Eh lu gak boleh ini Gak begitu Silahkan Lu mau hamilin anak orang Lu nikai Iya bener Lu tanggung jawab Intinya lu tanggung jawab sebenernya Yang penting lu jangan narkoba Narkoba itu gak baik Narkoba itu gak bener Itu bisa merusak badan lu Gak bisa mikir Gak bisa mikir Nah Dan gue lebih Ya pada ininya Gue lebih sayang sama Apa namanya Kekuatan gue di Kadang kalo narkoba kan Bisa merusak Ini juga kan Ya Sama fungsi seksual juga Ya sama fungsi seksual juga Nah gue lebih memilih fungsi seksual gue itu Berjalan lancar Daripada narkoba Itu sih Iya bener juga Daripada ntar lama-lama Jadi lama loading gitu ya Atas bawah gitu kan Pegel juga ya gitu Udah nafsu gak loading-loading Ini gimana nih Gitu ya misalnya Kalo misalnya nih Kalian ngepengen banget punya anak perempuan Yang paling ditunggu nih Ini Wah gila Kayaknya bakal takut nih ya Mau ngedeketin anak perempuannya mereka Karena abang-abangnya Banyak banget Iya kan Istilahnya Abang-abangnya ada 5 men gitu Itu musti Tough banget tuh laki-laki yang terdeketin mereka Misalnya gitu Kalian Akhirnya tercapai gitu Punya anak perempuan gitu Value Tentang cinta dan seksualitas Seperti apa yang kalian akan sampaikan ke anak Sampai dia menikah Ya Kalo Kembali lagi Kalo sekarang gue ditanya Ya pasti gue berandai-andainya Ya gue juga akan hal yang serupa Karena gue belum pernah ngerasain kan Iya bener Lu boleh berhubungan seks sebelum menikah Tapi sih laki-laki harus tanggung jawab Kalo gak Kami akhirnya gue kejar Ya paling gitu doang Baik-baik bapaknya lawyer men Kami akhirnya gue kejar Itu aja sih poin-poinnya gue gitu Tapi kan kita gak tau Kalo tiba-tiba gue punya anak perempuan Kalo berubah ya gak apa-apa juga Terus anak perempuan gue lagi lucu-lucunya Terus gue sayang banget sama anak perempuan Nah mungkin gue bisa jagain dia kayak Apa gitu Kayak master mata Katanya Katanya biasanya Nah itu dia Gue baru mau bilang Karena gak berani meninggalkan 1 detik saja Karena biasanya kalo misalnya bapaknya pengalamannya banyak Karena anaknya lebih dikekang Lebih dikekang anaknya daripada ibunya Apalagi kan udah tau lah Mudah-mudahan laki-laki Kita sendiri kan bilang gitu kan Udah lebih fasih gitu ya Kalo aku cara mendidik anak sebenernya beda sama dia Kalo dia kan freedom gitu ya Maksudnya lebih ke barat gitu ya Kalo kita kedidikan warga gitu ya Walaupun amburadu kayak gini Tapi basic Kok amburadu? You're not Orang tua tuh bener-bener Apa namanya Harus ahlak gitu ya Ahlak gitu ya Ahlak dikedepankan Terus gila macem Jadi yang kayak gimana tuh ahlak Kalo aku ngomong sama anak aku Yang cowok nih Kalo kamu misalnya mau pacaran Misalnya mengenal adaptasi Berteman Bersosialisasi itu silahkan Tapi kalo kamu sampe Meremput kehormatan dia Nanti kan pada akhirnya Berarti kamu tau konsekuensinya Berarti kamu harus Kamu jawab ya kan Harus menikah Yang mana mungkin Kamu belum siap Yang kedua mungkin Dia juga bukan tikol kamu aman Yang ketiga Kamu masih punya masa depan yang cerah Kita berduanya cari uang Untuk apa Untuk dia bisa masuk Atau Atau Menjadi dokter Atau Tapi sebenernya kalian berdua sama loh Intinya tuh kalian berdua Pengen punya anak kalian Yang bertanggung jawab loh Iya Cuma memang jalan kesananya Agak beda aja Tapi intinya Kamu bagaimanapun juga Pengen Lu bertanggung jawab Kalo dia cobain dulu Gagalan nanti akan ini lagi Tapi kalo kita udah tau Itu pasti akan gagal Ya jangan Jangan gitu lho Kira itu udah kebaca Polanya itu Nanti kak Nanti kak Dia apa namanya Meng Apa ya Menginikan anak orang Dengan keadaan gak siap Masih muda Itu peluang Akhirnya orang tua Nantre nanggung juga Yang ribet Peluang divorce Lebih tinggi Mendingan jangan Apalagi kalian berdua Udah pernah punya relationship Sebelumnya kan Iya Kamu tuh spesial gitu Anak-anakku itu Anak-anak yang spesial Yang sudah dipersiapkan Mas depannya Cita-citanya sudah Fix Jadi tolong Jangan Gambu Karena kamu masih Darah daging kita Jadi ya Boleh gak sih Nurut aja dulu Kalo Kecuali nanti kamu Punya apa Punya apa Menikah Tapi kalo Masih tanggung jawab kita Udah Kita batasin Aku mau cewek Mau cowok Menurut aku itu Disiplin Ketat Karena Cewek dan cowok itu Punya martabat Kita punya value Sesuatu yang Tidak bisa orang Mandang sebelah mata Ya kan Ya kan Walaupun kita cowok Cowok itu pemburu Ya Maksudnya cowok itu memang memburu wanita Tapi cowok punya harga diri Punya kelas Hmm Kalo kamu mau pilih Pilih yang bagus Pilih yang orang Terhormat Terpandang Yang memang Kamu bisa untuknya selamanya Gitu Iya Jadi Sebenernya ya Dalam urusan seks edukasi Kepada anak itu Orang tua harus kompak Gitu ya Intinya Kalo mereka berdua kan sebenernya Ujung-ujungnya adalah Ujungnya sama Caranya mungkin agak sedikit beda Gitu ya Tapi yang penting Kalo mereka nih Sering banget nih Semuanya disertakan secara seksual Biasanya Dirancang dulu udah baikan Nanti baru ini lagi Tapi ya apapun itu ya Jangan pernah ngebanding-bandingin Apa yang kamu percaya dengan orang lain Kayak misalnya gini Ih mereka berdua liberal Mereka berdua gini Ya biarin aja orang lain Itu keluarga mereka kok Tuh Jadi Apapun yang namanya seks edukasi Ya Zee Friends ya Kalo kamu percaya Terhadap nilai Budaya, agama yang kamu percayai Percayalah itu Ya Kasih ke anak-anak kamu Tapi ingatkan juga Anak-anak Nah di luar sana Orang tua Yang rumahnya beda Ininya beda Akan punya nilai yang berbeda Dan kita gak boleh menghakimi Jadi kalo mereka punya nilai seperti ini Ya biarin aja Gak apa-apa Kan gak nyakitin orang juga Gak nyakitin situ juga Gak lebih baik jadi orang yang liberal Daripada jadi orang yang munafik Oh iya I agree with you Iya kan Kayak pegelin banget sih Semua orang Mesti dikomentarin Mesti diiniin gitu Jadi Oh oh Jadi soal seks edukasi Kembali lagi Pada nilai budaya Yang kamu percaya Kalo mereka percaya seperti ini Gak apa-apa Tapi kamu juga Harus tahu Apa yang kamu Yakini Untuk kasih kepada anak Dan yang penting Nanti kalo ngomong depan Anak kompak Itu aja Ya kan Supaya anak Oh ternyata begini Oh yang mana nih Mami Daddy Terus jangan terjebak Kalo anak-anak bilang Ah dulu papa begini Mama begini Maminya begini Dadinya begini Itu kan caranya Dulu Kesalahan kita Makanya belajar dari kesalahan kita Jangan mengulang kesalahan yang sama Iya dong Iya betul Kita boleh Menikah dua kali Apa segala macam Tapi kan itu juga pembelajaran Kalo bisa sih Pembelajaran kami Jangan jadi pembelajaran kamu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semoga bisa dapat anak perempuan Amin Dan semoga lancar-lancar depannya Yang penting makin kompak Iya Makanya aku kalo Kalo nanti Kan dia sering Ayolah ya Satu lagi gitu Maksudnya Ah nanti cowok lagi Kamu nanti minta satu lagi Aku mendingan program Program aja Kasih dia yang terbaik gitu Karena kita udah tahu maunya dia Dan apalagi kan itu masalahnya sperma yang nentuin Si lakinya yang nentuin Didoain ya sperma nya Ayo dong Paling kalo sandainya gak dapat anak perempuan Ya pabriknya kita ganti Maksudnya pabriknya kamu Kan yang nentuin sperma Semoga sperma nya bisa menurunkan xy Bukan xx lagi ya Oke thank you ya Sampai ketemu lagi ya Thank you thank you Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax